Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami mengucap syukur Engkau memperkenankan kami Untuk menerima makanan surgawi ini Firman Tuhan Dapat membuat jiwa roh kami Dan bahkan juga tubuh kami Disehat segarkan Boleh memiliki pengharapan yang kokoh kuat Dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran Karena kami Dekat dan menikmati firman itu setiap waktu Sebagai acuan hidup kami Sebagai pegangan Dan sekaligus makanan bagi iman kami Berkata-katalah kepada kami Tuhan Dan siapkanlah seluruh ruangan ini terus sama ruangan hati kami Biar rohmu yang kudus saja yang bekerja Yang berkata-kata Yang menerangkan Sembunyikan hambamu dibalik salibmu Dengan segala keterbatasannya Biarlah rohmu yang berkuasa Untuk menerangi pikiran, hati, telinga, dan kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Matius Pasal yang ke-24 Kita akan membaca ayat 3 sampai Ayat 14 Permulaan penderitaan Ketika Yesus duduk di atas bukit Datanglah murid-muridnya kepadanya Untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia Kata mereka Katakanlah kepada kami Bila manakah Itu akan terjadi Dan apa Tanda kedatanganmu Dan tanda Kesudahan dunia Jawab Yesus kepada mereka Waspadalah Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu Sebab Banyak orang akan datang Dengan memakai namaku Dan berkata Akulah Mesias Dan mereka akan menyesatkan banyak orang Kamu akan mendengar deru perang Atau kabar-kabar tentang perang Namun Berawas-awaslah Jangan kamu gelisah Sebab semuanya itu harus terjadi Tetapi itu belum kesudahannya Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan Akan ada kelaparan Dan gempa bumi Di berbagai tempat Akan tetapi semuanya itu Barulah permulaan penderitaan Menjelang zaman baru Pada waktu itu akan Kamu akan diserahkan Supaya disiksa Dan kamu akan dibunuh Dan akan dibenci Semua bangsa oleh Karena namaku Dan banyak orang akan murtad Mereka akan saling menyerahkan Dan saling membenci Banyak nabi palsu akan muncul Dan menyesatkan banyak orang Dan karena makin bertambahnya Kedurhakaan Maka kasih kebanyakan orang Akan menjadi dingin Tetapi orang yang bertahan Sampai pada kesudahannya Akan selamat Dan injil kerajaan ini Akan diberitakan di seluruh dunia Menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa Sesudah itu Barulah tiba Kesudahannya Amin Haleluya 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 Amin Amin Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Dalam Tuhan Hari ini kita bersyukur Dihadiri oleh Saudara-saudara kita Tamu dari YSKI Selamat datang Bisa beribadah bersama Dengan semua guru juga Yang mendampingi Terima kasih Dan juga untuk Mungkin ada jemaat Atau Saudara kita Yang baru pertama kali hadir Di tempat ini Kami menyambut Kepada Saudara-saudara sekalian Kami sangat senang Bisa beribadah bersama Dan kami mengundang Untuk kesempatan lain Yang belum beribadah Di satu gereja Anda bisa berbakti Bersama-sama dengan kami Bapak Ibu dan Saudara ku Yang dikasih oleh Tuhan Satu kali seorang Kapten kapal Sudah menjelang Pensiun Dia sebenarnya sudah setengah bosan Dengan Hidup di laut Berkepanjangan Ketemu istrinya jarang-jarang Ketemu keluarga jarang-jarang Dia punya mimpi Dia akan membangun Sebuah rumah yang sangat bagus Dengan tempat Untuk usahanya Akan menikmati Semuanya di darat Tapi pada Kesempatan itu Dia masih harus Melaut sekali lagi Dan dia pamitan Sama istrinya Ma Izinkan saya Untuk melaut Sekali ini Habis ini Kita akan menikmati Semua Yang kita kerjakan Dan saya tidak akan Melaut lagi Saya akan menikmati Semua usaha yang baik Di tempat Di darat Di tempat yang sudah Kita atur Sedemikian rupa Betapa bahagia Seorang istri Mendengar janji Yang indah Semangat seperti itu Senang sekali Tapi tidak diduga Pak Kapten Berlayar Dan tidak kembali Dan kita juga Banyak menemukan Janji-janji Sebenarnya janji baik Dalam arti kerinduan Dan harapan Yang sebenarnya Tidak selalu gombal Itu janji benar Tulus Tapi kita tahulah Bahwa Bukan kita Yang mengendalikan God is in control Hanya Allah Hanya Tuhan Yang mengendalikan Semuanya Bukan kita Dan oleh karena itu Sudah dapat dipastikan Bahwa janji-janji kita Barangkali Tidak semua Tidak banyak Tidak banyak Yang bisa dipenuhi Tetapi Kalau Tuhan Yang berjanji Itu pasti Ya dan amin Dan setiap janji Tuhan Tidak ada yang geser Titik, koma Semua akan digenapi Persis seperti itu Dan Kadang-kadang Orang-orang Mengejek Kadang-kadang Orang-orang Menghina Kadang-kadang Orang berpikir Negatif Karena janji Tuhan Tentang kedatangannya Sudah disampaikan 2000 tahun yang lalu Tapi sampai sekarang Tuhan Yesus Belum datang Yang kedua kali Jadi orang selalu bertanya Ini benar Apa tidak Dan saudara Alkitab Mengatakan Tuhan Tidak pernah lalai Menepati janjinya Tapi sekalipun Orang menganggapnya Sebagai kelalian Apa yang dimaui Tuhan Sebenarnya justru harus disyukuri Karena Tuhan Memberikan kesempatan Kepada banyak orang Untuk bertobat Nah saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Kita kembali kepada kontek Pembacaan kita Dari firman Tuhan Matius pasal 24 Matius pasal 24 Sebenarnya sudah Percakapan yang dilanjutkan Dari pasal 23 Ketika Tuhan Yesus Mulai berdebat Dengan para Farisi Saduki Dan para pemimpin agama Dan Tuhan Yesus Dengan tegas Ketika dia Membersihkan baik Allah itu Ketika dia Memporak-porandakan Orang-orang yang Menjadikan rumah Doa Menjadi sarang penyamun itu Mereka Benar-benar kecewa Para pemimpin agama Sangat-sangat marah Dan Apalagi ketika Tuhan Yesus Berkata Rubuhkan baik Allah ini Dan saya akan Membangunnya dalam Tiga hari Mereka lebih marah lagi Saudara bisa membayangkan Kalau dari Yohanes pasal 2 Kita tahu menurut Kitab suci Itu dibangun 36 tahun Bahkan 40 tahun lebih Ini adalah Baid suci kedua Baid suci pertama Dibangun oleh Salomo Tetapi Dihancurkan oleh Nebukad Neser Sesudah pulang Dari pembuangan Kita melihat Jerubabel Mulai merintis Pembangunan Baid Allah yang kedua Sangat lama Sangat lama Dan Sebelum masa Perjanjian baru Baid Allah itu Juga dirusak lagi Oleh Antiokus Epipanis Dihancurkan Begitu banyak Dan kemudian Herodes Membangunnya Kembali Jadi Baid Allah Yang disebut disini Adalah Baid Allah Yang dibangun oleh Herodes Dan Herodes Memperkerjakan Sepuluh ribu orang Dalam waktu Delapan tahun Untuk membangun Baid Allah ini Jadi Baid Allah ini Begitu indah Begitu megah Luar biasa Indahnya Nah pada waktu Tuhan Yesus Berjalan naik ke atas Dikatakan naik Ke bukit Saitun Itu berarti Tuhan Yesus Bisa melihat Persis memandang Baid Allah itu Dari sebelah timur Gerbangnya Begitu tampak Jelas Indah Megah Oleh karena itu Kalau kita bandingkan Dengan bacaan Dari Markus pasal 13 Ayat 1 Dan seterusnya Para murid itu Sampai memuji Keindahan Kekokohan Bangunan Baid Allah itu Luar biasa Jadi kalau kita Perhatikan ya Coba kita Bandingkan Dengan Markus pasal 13 Markus pasal 13 Ayat 1 dan 2 Ketika Yesus Keluar dari Baid Allah Seorang muridnya Berkata kepadanya Guru Lihatlah Betapa kokohnya Batu-batu itu Dan betapa Megahnya Gedung-gedung itu Jadi bangunan itu Luar biasa Kokoh sekali Tuhan Yesus bilang Rubukan itu Saya tiga hari akan bangun Itu sesuatu yang Mustahil Menurut Pemikiran manusia Tidak mungkin Tapi ternyata Yang dimaksud oleh Tuhan Memang adalah Tubuhnya sendiri Bahwa dia akan bangkit Dari antara orang mati Nah saudaraku Yang dikasih oleh Tuhan Para murid ini Memegahkan Bangunan yang Begitu indah Bayangkan Ada bangunan-bangunan Dari batu Pualam Sekarang lagi Ngetren Ake Ini lebih bagus Dari batu Ake Yang dipakai itu Batu-batu Pualam Dan ukurannya Raksasa Ukurannya itu Ada Panjangnya 15 hasta Sama 12 hasta Satu hasta itu 45 cm Jadi kira-kira Batu-batu besar Dengan panjang Sekitar 6,7 meter Dan 5 meter sekian Itu bisa dibayangkan Bagaimana mereka bisa Bawa batu itu naik Sampai sekarang Masih misteri Bagaimana pada zaman itu Sudah bisa membuat Bait Allah Semegah itu Jadi Para murid ini Pikirnya Pikirnya mereka Ya pada waktu itulah Kristus akan datang Bait Allah Sudah disiapkan Ya gitu ya Luar biasa Tapi ternyata Tidak Matius Pasal 24 Ayat 1 Dikatakan Yesus keluar Dari baik Allah Bukan hanya Keluar Tapi sungguh-sungguh Meninggalkan Baik Allah Tidak akan Masuk lagi Baik Allah Sesudah itu Yesus Tidak lagi Masuk Baik Allah Kenapa? Sudah jadi nubuatan Pada awalnya Mereka mendapatkan salam Tuhan Yesus menangisi kota ini Yerusalem Alangkah indahnya Jika engkau mengetahui Damai sejahtera yang diberikan Salam yang diberikan oleh Tuhan Tapi itu tidak terjadi Karena engkau menolak Dan Tuhan berkata Satu batu pun Tidak ada yang tertinggal Dari antara batu yang lain Tidak Tidak ada Batu yang segitu banyak Bangunan yang begitu megah Puluhan tahun dibuat Kalau digandeng dengan Yerubabel Ratusan tahun dibuat Tapi Tidak ada batu Satupun Yang menempel Dengan batu yang lain Ada yang bilang Wah ini kata-kata hyperbol Ini enggak sungguh-sungguh Tapi ternyata Ini kebenaran Nubuat Tuhan Yesus Benar-benar digenapi Tahun 70 Masei Ketika General Titus Menghancurkan tempat itu Dengan dibakar Dibakar Kemudian Batu-batu Tembok-tembok itu Mengeluarkan lapisan-lapisan emas Dan semua Tentara-tentara itu Berusaha untuk mendapatkan Emas Makanya semua Tembok Semua Dicokil Dihabiskan Supaya bisa Nah Ternyata Ya dan Amin Firman Tuhan itu Nah saudara aku yang dikasihi Oleh Tuhan Kadang-kadang Orang Yuga seperti para murid ini Mereka kagum Dengan bangunan yang megah Mereka kagum Dengan keindahan Kekokohan Baik Allah Seolah-olah Tidak akan terguncangkan Tetapi Tuhan Tidak pernah terpesona Dengan bangunan gereja yang baik Kalau Anda dan saya datang ke gereja Jangan hanya lihat bangunannya Kita lihat Apakah Kristus disitu Apakah Kristus keluar dari situ Kristus dulu yang dilihat Apakah pengajaran-pengajaran Alkitab Ada di situ Apakah gereja itu Mengenalkan Anda dan saya Kepada anak Allah ini Lebih mendalam Atau mengajarkan hal-hal yang lain Mengajarkan humanis Mengajarkan teori-teori positif Dan semua Tapi tidak berakar pada pengenalan Anak Allah Hati-hatilah Dan saudara aku yang dikasihi Oleh Tuhan Jangan kaget Satu saat Gereja-gereja Bisa saja Tidak ada penghuninya lagi Dan ini sudah terbukti Di Eropa Setiap kali kita melihat TV-TV Gereja-gereja Bahkan berubah menjadi masjid Tidak ada penghuninya Ada orang tua Satu dua berdoa Lama-lama mereka tidak akan mampu Untuk membiayai Rutinitas dari gereja itu sendiri Saudara aku yang dikasihi oleh Tuhan Itulah Tanda Dari keberadaan akhir jaman Kemerosotan Kalau Tuhan Meninggalkan Bait Allah Kemudian Tuhan membangun Bait Allah yang baru Yaitu Tubuh Kita semua Orang yang percaya Kepada Kristus Adalah Bait Allah Dan Bait Allah adalah Kristus sendiri Kita Nanti kita akan menjadi Rumah Allah Tidak perlu bangunan lagi Tuhan ada di tengah-tengah kita Nah saudara aku yang dikasihi oleh Tuhan Kalau kita melihat Tanda-tanda akhir jaman Sesungguhnya ini kita semua sudah biasa Mendengar Dan sudah biasa membaca Karena memang yang dibaca Di dalam ayat-ayat ini Kebanyakan tanda-tanda umum Tanda-tanda umum artinya Semuanya akan mengalami Kalau ada gempa bumi Kalau ada suasana tsunami Ada banjir Ada semua itu Dialami tidak hanya orang Kristen Itu umum sekali Dan itu Akan mengingatkan kita Tentang Kehadiran Tuhan Kedatangannya yang semakin mendekat Kemarin Sekitar jam 1 Siang Lebih sedikit ya Jam kita Sudara-sudara kita di Nepal Kena gempa bumi 7,9 skala Richard Dan Saya mengingatkan kemarin Ada 780 sekian Yang sudah Dinyatakan meninggal Tapi masih banyak lagi Yang masih ada dalam puing-puing Termasuk Di Menara mereka yang bagus Itu yang menjadi tempat turis Juga hancur Dan sudara Semakin mendekat Semakin kita tidak bisa memprediksi Tempat-tempat yang begitu indah Begitu kokoh menurut kita Dan kejadian ini Begitu cepatnya Kemarin Ada Pimpinannya ya Mungkin Perdana Menterinya Yang ikut Konferensi di Bandung Mau pulang Tidak ada Penerbangan ke sana Tidak ada Karena memang Ditutup Kita berdoa Untuk sesuara kita Di sana Dan juga mungkin Ada keluarganya Temannya Subo Yang ada di sini Di Nepal Sekarang sedang Mengalami goncangan Dan kita Melihat intensitasnya Sangat-sangat meningkat Akhir zaman ini Tanda-tanda yang sangat umum Gempa bumi Banjir Yang kita tidak pernah lihat Zaman dulu Sekarang kita Melihat Dan semakin banyak Dan semakin banyak Nah saudaraku yang dikasihi Oleh Tuhan Itu bagian-bagian luar Tetapi Mungkin saya akan Lebih spesifik Mengarah kepada Apa yang langsung Bersangkut paut Dengan kita Karena kalau Tanda-tanda yang Sifatnya umum Memang semuanya Akan mengalami Tetapi bagi kita Sekarang apa yang Yang lebih kita Pertimbangkan Untuk kita perhatikan Dalam kehidupan kita Adalah Lebih banyak Tidak munculnya Nabi-Nabi palsu Dia akan Meng Hasut Dia akan Menyesatkan Dia akan Membawa Orang-orang Bahkan diantaranya Orang-orang pilihan Ikut Tersesat Kalau kita ingat Beberapa waktu yang lalu Seperti David Kores Orang yang Seperti itu Dia bilang Dia adalah The sinful Jesus Dia bilang Yesus yang berdosa David Kores Kita ingat Sejarah beberapa waktu yang lalu Tetapi Sudara tahu Pengikutnya Begitu setia Sampai ketika FBI datang Dan membakar tempat itu Mereka Tidak lari Mereka bahkan rela Menurut keyakinan mereka Mereka mau mati sahid Sudah bisa bayangkan Betapa kuatnya Keyakinan-keyakinan Seperti itu Ketika orang Apakah mereka pada awalnya Seperti orang yang Orang bodoh-bodoh Rupanya tidak Setelah dicek Setelah diteliti Di antara pengikut Mereka itu Ada yang dari Australia Ada yang dari berbagai Negara itu Ada yang dokter Ada yang insinyur Sudara ini PIE Orang-orang hebat Bisa disesatkan Bisa disesatkan Dan jangan merasa Kita hebat Dan tidak bisa disesatkan Ayat ini disampaikan Karena ada kemungkinan Kalau tidak ada kemungkinan Orang percaya Dicobai Orang percaya Disesatkan Tidak ada ayat ini Karena orang sudah kuat Tapi ayat ini disampaikan Berarti ada kemungkinan Anda dan saya Tidak sadar Kita Bisa disesatkan Kadang-kadang Orang yang pada awalnya Bicara soal firman Tuhan luar biasa Tapi dia bisa menjadi Mesias palsu Mesias Artinya yang diurapi Orang itu diurapi Orang itu disahkan Luar biasa Legal Terhormat Dihormati Tapi kemudian Perhatikan Lambat laun Dia tidak Membawa umat Kepada Allah Lambat laun Dia akan Membawa umat Itu kepada dirinya sendiri Awal-awalnya Dia membawa Semua umat Kepada program-programnya sendiri Awalnya Orang-orang Diajak kepada Satu ambisinya Tapi lama-lama Sebenarnya Orang sampai kultus Sampai kalau tidak Dia saya tidak ke gereja Dan saudara Itu tidak lagi benar Tidak ada Yang bisa menggantikan Posisi Tuhan Siapapun itu Harus dengan rendah hati Saya selalu katakan Orang-orang yang Begitu Diberi kesempatan Memiliki otoritas Yang luar biasa Bahkan mereka bisa Berkata kepada Tuhan Saya punya proyek Ini Tuhan Tolong berkati Tuhan Jadi Tuhan itu Adalah bagian Dari proyeknya Anda bisa sadari Kadang-kadang Tuhan Ini loh Proyek saya bagus Berkati ini Kita ini Ngikut Tuhan Apa Tuhan Ngikut proyek kita Wale-wale Seharusnya kita bertanya Tuhan Apa yang kau mau Untuk hamba Karena kita hamba Mesias-mesias palsu Begitu kuat Begitu banyak dukungan Dan saudara dan saya Bisa tersesat Karenanya Hati-hati Dan waspadalah Saudaraku Yang dikasihi Oleh Tuhan Yang terjadi Bukan hanya Mesias-mesias palsu Orang-orang yang akan Menggunakan nama Tuhan Yesus Tetapi untuk Keuntungannya sendiri Maka nama Tuhan Mungkin namanya Tidak selalu Nama Yesus Wah ini Yesus Orang langsung Tidak percaya gitu ya Mereka namanya Tetap biasa Tapi menggunakan Nama Yesus Untuk keuntungannya Wah orang ngerti Orang tidak tahu Wah dia Kristen Dia luar biasa Dia takut Tuhan Jadi orang ini Bisa menggunakan Nama Yesus Untuk keuntungannya sendiri Dan ini bisa Menyesatkan Banyak orang Dan terlebih lagi Ini yang terkait Dengan kita Termasuk Maka gereja Harus Terus Memberikan pengajaran Pengajaran yang benar Gereja Harus mempersiapkan Dan memperlengkapi Umat Tuhan Menghadapi Semua ini Apa yang Disampaikan dalam Firman ini Sebenarnya Tuhan punya tujuan Supaya kita bertahan Menghadapi semua itu Supaya kita tidak Kecewa Karena ini disampaikan Tuhan sudah Memberitahu dulu Kita tidak kecewa Ada bagian lain Yang juga tidak kalah Pentingnya Yang dikatakan dalam Ayat 9 Pada waktu itu Kamu akan diserahkan Supaya disiksa Dan kamu akan dibunuh Dan akan dibenci Oleh semua bangsa Oleh karena nama aku Sebagian ini Sudah mulai Kalau Bapak Ibu Perhatikan kemarin Peristiwa-peristiwa Yang dilakukan oleh Kelompok ISIS Kelompok ISIS Dia mengerjakan Membunuh Dan memamerkannya Di Youtube Dan di tempat-tempat lain Itu sangat-sangat kecil Tapi saudara Itu dilakukan dari luar Bagaimana dengan orang Kristen sendiri Ternyata yang menyerahkan Bukan hanya orang luar Tapi orang dalam Di rumah Kami Kami diberkati dengan kehadiran Saudari Susi Ini orang Mesir Jadi dia banyak pengalaman disana Dia punya cerita-cerita banyak Tentang Bagaimana orang-orang Kristen disana Yang semestinya Kalau misalnya ada orang lain bertobat Berusaha melindungi kan Supaya bisa bertobat Dan ditolong berbareng-bareng Supaya bisa percaya Tuhan Ternyata tidak Ketika ada orang Dari luar sana Yang mau bertobat Orang Kristen ini justru Nelpon ke Polisi Nelpon ke pemerintah Beritahu Ini ada orang yang Mau jadi Kristen Yang ngomong ini orang Kristen Saudara Apa yang terjadi Akhirnya Dia ditangkap Dan Dia dapat uang Ya benar Susi ya Dikasih uang Dan ini terjadi Jadi jangan berpikir Nanti yang akan menganiaya Yang akan menyerahkan Anda Dan saya Orang-orang percaya Orang-orang pilihan Hanya orang-orang dari luar Bahkan orang-orang dari dalam Bisa Menjual Orang mau bertobat Kemarin kita memutar film Di wanita dan juga di pria Tentang saudara kita juga Yang dari Mesir Yang bertobat Betapa sulitnya dia bertobat Karena ketika dia mencoba Mau ketemu sama orang Kristen Orang Kristen semua takut Tutup pintu dan takut Nanti kalau bersangkut-paut Dengan dia bisa masuk penjara Begitu sulitnya Tapi akhirnya Tuhan memang menolong Sampai dia bisa percaya Tuhan Dengan luar biasa Jadi kalau boleh disimpulkan Kebanyakan mereka itu Percaya Tuhan Malah bukan dari Pekabaran Beri pekabaran orang-orang disitu Karena rasanya takut Tetapi jangan kaget juga Bahwa sebenarnya Banyak diantara mereka Yang sedang haus Dengan kabar baik Ini saya juga ngutip dari Susi Banyak cerita yang dia sampaikan Tentang kehidupan disana Ada seorang wanita Yang tiba-tiba mendekat Dia sama-sama pakai Keludung Tidak ketok Cuma matanya begitu Tapi sebenarnya Mereka itu mengharapkan Mau dengar Injil Sudara Anda kaget Orang ini sebenarnya Kepingin dengar Injil Ada orang yang sudah Bosan-bosan dengan kehidupan Tekanan seperti itu Mereka ingin dengan Injil Dari orang Kristen Tapi ternyata Orang Kristen tidak mau Tidak berani Dan takut Orang Kristen yang membawa Air surga Tidak berani menyampaikan Karena memang tekanan Karena apa Akhir zaman banyak penganiayaan Dan orang-orang Banyak yang tidak siap Banyak orang akan Membenci Dan semakin membenci Dan kasih orang Semakin dingin Dan sudara Salah satu bagian Yang juga tidak kalah penting Dalam akhir zaman Memang tidak dicatat Dalam bagian ini Tapi dari kitab Daniel Adalah dengan bertambah-tambahnya Pengetahuan Pengetahuan Begitu pesat Selama Ratusan tahun Orang berpikir untuk Mengubah kecepatan Kalau dulu orang Naik sepeda ke motor Itu sudah cepat sekali Kemudian Dari kendaraan-kendaraan Seperti itu Menjadi Pesawat Itu kan dari Dari sekitar 50 km per jam Menjadi 300 atau 400 km per jam Tapi sudara Hanya dalam beberapa waktu Kita bisa Melihat perubahan Ada kecepatan 27.000 km per jam Itu adalah Pesawat ulang alek Cepat sekali Dan sekarang ini Zaman modern sekali Semua bisa dilakukan Oleh kebanyakan orang Dan Beberapa waktu yang lalu Saya sudah pernah sampaikan juga Saya kaget dengan Adanya penemuan yang baru-baru Ini digital printing Mulai hampir puncak Dimana orang Mulai Mencetak Gambar digital Tiga dimensi Dengan Real Printer raksasa Di Cina Orang membuat Rumah Satu rumah Dalam 24 jam Dengan printer digital Dengan detail yang luar biasa Waduh Sebegitu Canggihnya Ilmu Bertambah-tambah Bertambah-tambah Luar biasa Komunikasi Bertambah-tambah Dunia dalam genggaman Semua Sekarang Memiliki budaya Baru Tidak ada orang Sehari tanpa HP Betul? Ini budaya baru Tapi saudara Dengan kemajuan Dengan bertambahnya Ilmu Semuanya Justru akan menjadi tanda Cepatnya kedatangan Tuhan Seperti yang dikatakan oleh Kitab Daniel Kenapa? Peralatannya semakin canggih Kalau dulu Hanya dibutuhkan Mercon itu Butuh mercon berapa? Ditemukan bom Sampai besar Sekarang bukan hanya bom Tapi nuklir Dan segala yang lebih Dasyat daya ledaknya Dan bukan hanya itu saja Tetapi juga ada Pengendali-pengendali Yang bisa secara Spesifik Karena diganding Sama GVS Oh ini arahnya Sebegini Ordinatnya Gini Tempatnya gini Bisa langsung ke lokasi Lokasi Wah itu Canggih sekali Mengerikan sekali Kalau mau dihancurkan Tidak butuh waktu Begitu lama Nah sekarang Penghancur-penghancurnya Juga sudah siap Tetapi Masalah juga Begitu Banyak Kecanggihan Tambahnya ilmu Akhir zaman ini Tapi moralnya Semakin bobrok Jadi kebanyakan Penambahan Kepinteran Penambahan Harta benda Justru membuat Orang Materialistik Justru membuat Orang Egois Justru membuat Orang Sombong Justru membuat Orang Serakah Dan kemudian Menandakan Akhir zaman Semakin mendekat Kalau orang Dikasih apapun Dia tidak akan cukup Nah saudara ku yang Dikasihi oleh Tuhan Apa yang Tuhan mau Untuk kita Siapkan Supaya kita Pada akhir zaman ini Setia terus Kepada Tuhan Sampai akhir Menghadapi Perubahan Menghadapi Bencana-bencana Menghadapi Penganiayaan Penganiayaan Tuhan sudah memberitahukan Lebih dulu Supaya jangan kecewa Supaya jangan salahkan Tuhan Kita siapkan diri Waspada Jaga-jaga Tuhan juga Tidak hanya Ngomong itu Tetapi di dalam Firman Tuhan Dia sudah memberikan Kepada kita Segala Kesiapan Untuk dipersiapkan Bagi kita Efesus pasal 4 Ayat 11 Sampai 15 Dan ialah Yang memberikan Yang baik Baik rasul-rasul Maupun nabi-nabi Pemberita-pemberita Injil Gembala-gembala Pengajar-pengajar Untuk Memperlengkapi Orang-orang kudus Jadi sekarang ini Kita sedang diperlengkapi Untuk pekerjaan pelayanan Untuk pembangunan tubuh kristus Sampai semua Telah mencapai Kesatuan iman Dan pengetahuan yang benar Tentang anak Allah Kedewasaan penuh Dan tingkat pertumbuhan Yang sesuai dengan Kepenuhan kristus Sehingga kita Bukan lagi Anak-anak Yang diombang Ambingkan Oleh rupa-rupa Angin pengajaran Permainan palsu Manusia Kelicikan mereka Yang menyesatkan Tetapi Teguh Berpegang Kepada kebenaran Di dalam kasih Kita bertumbuh Kedalam segala hal Ke arah dia Kristus Yang adalah kepala Amin Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Engkau mengingatkan kami Bahwa kami harus Terus Waspada Bertahan Sampai kesudahan Karena Engkau Mendampingi kami Engkau lebih dulu Dibenci Dan kami juga Mau Memikul salib Tuhan Selama kami ada Tuhan topang Dengan hikmatmu Berikan pengertian ilahi Supaya kami Terus Mengasihi Dan kasih kami Tidak dingin Di tengah-tengah Dunia yang hampir Porak-poranda Orang-orang Kristen Mengasihi Injil diberitakan Injil diberitakan Injil diberitakan Sehingga orang-orang Yang membutuhkan Pengharapan Menemukannya Terima kasih Bapak Terima kasih Kami aminkan Firmanmu Di dalam nama Yesus Amin Ada Persembahan Pujian Dari Sederhana kita YSKI Kami persilahkan Terima kasih Terima kasih. 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 Untuk pelayanan yang luar biasa Memberkati Karena He love me Jadi kita harus follow him Kita harus mengikut Yesus karena dia mengasihi Dua lagu yang luar biasa Cocok Kita akan mengikut Tuhan Dengan setia sampai akhir Karena Tuhan mengasihi kita Mari kita memuji Tuhan